14 Cara Seterhana Perawatan Burung Lovebird Kusumo Hingga Ngekek Konslet Dalam dunia lovebird mania, cukup banyak terkena lovebird yang menjuarai lomba kicauan, termasuk lovebird kusumo. Dimana lovebird tersebut sering menjuarai lomba kicauan hingga ratusan kali dan sempat ditawar hingga 2 miliar rupiah. Namun sayangnya, lovebird tersebut sudah mati. Untuk mendapatkan lovebird dengan durasi ngekek panjang, memang bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Karena dari sekian banyak lovebird dipelihara dari kalangan kicau mania, hanya beberapa lovebird saja yang memiliki suara ngekek panjang dan terkenal. Ya, terlepas hal itu tentunya, setiap pemilik lovebird melakukan cara perawatannya berbeda-beda, termasuk dalam merawat lovebird kusumo. Setiap pemilik lovebird memiliki cara yang berbeda-beda dalam perawatannya, karena mengingat setiap lovebird memiliki karakter masing-masing yang berbeda-beda. Hal yang cukup sering ditanyakan dari lovebird kusumo dari kalangan lovebird mania adalah, Lovebird kusumo jantan apa betina? Dan lovebird kusumo single atau untulan ketika dirawat? Ya, hal tersebut tentunya menjadi suatu hal yang membuat banyak kicau mania yang penasaran tentang jenis kelamin lovebird kusumo. Karena mengingat lovebird tersebut, mampu ngekek dengan durasi panjang, karakter konslet dan memiliki stamina yang bagus, hingga mampu ngekek selama 5-10 menitan. Seperti yang telah disampaikan Om Sigit WMP, lovebird kusumo berjenis kelamin betina, dan tentunya untuk perawat lovebird kusumo merupakan perawatan lovebird konslet. Seperti perawatan lovebird konslet pada umumnya yang mengharuskan memiliki untulan atau pasangan ketika dirawat. Berikut cara sederhana perawatan burung lovebird kusumo. 1. Lovebird kusumo pada pagi hari sekitar jam 5, burung dikeluarkan untuk diembunkan. 2. Setiap 2 kali dalam seminggu, lovebird kusumo disimpan di kandang umbaran murai batu, hingga burung terbang sekitar 50-100 kali. Ketika dilatih terbang dan burung tidak mau terbang, maka semprot kakinya hingga mau terbang. 3. Ketika lovebird selesai terbang di kandang umbaran, maka burung diambil dan pindahkan ke sangkar hariannya untuk dijemur selama 15 menit di lantai. Lalu patau terus agar tidak terserang hewan predator, karena posisinya di bawah atau di lantai. 4. Setelah dijemur, masukkan cepuk besar ke dalam sangkarnya yang berisi air agar burung mau mandi sendiri. Namun jika belum mau mandi, maka bisa menyemprotnya hingga basah kuyuk. 5. Ketika basah kuyuk, lovebird kusumo diangin-anginkan dengan menggantangnya di tempat teduh. 6. Jemur lovebird, dengan posisi setengah sangkarnya terkena matahari dan setengahnya teduh. Agar ketika lovebird ingin berteduh atau berjemur, maka bisa memilihnya sendiri. 7. Untuk lama penjemuran disesuaikan saja. Karena jika lovebird kusumo sudah cukup dijemur, biasanya kusumo akan ngekek terus, terlihat gelisah, dan sering turun tang keringan. 8. Jika penjemuran cukup, angin-anginkan sebentar lalu simpan di dalam rumah. 9. Lovebird dimaster pada siang hari tanpa dikerodong 10. Ketika malam hari, lovebird dikerodong ketika malam hari sambil dimaster 11. Selepas isap, lovebird kusumo disemprot 3 kali 12. Pakan lovebird kusumo diberikan jagung muda yang diberikan setiap 2 hari sekali. Namun setiap 2 kali sehari, jagung muda diganti dengan yang baru. Karena jagung muda akan mudah jamuran, dan sudah kurang layak dikonsumsi burung, dan juga memberikan makan milet putih untuk pakan hariannya. 13. Setelah selesai lomba, lovebird kusumo diberikan bayam segar yang baru dipetik. Tapi dicuci dulu agar bersih. 14. Selain itu, lovebird kusumo juga sering diberikan daun gingseng. Karena daun gingseng dipercaya mampu meningkatkan stamina burung hingga bisa main berkali-kali. Nah, demikianlah ulasan kali ini tentang perawatan lovebird kusumo yang bisa kami bagikan untuk lovebird mania. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam majalah lovebird. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!